Halo Juragan, sini dengan Iqbal Saya dikirimin HP lagi sama Duji HP terbarunya gitu, cuman saya telat unboxing kayaknya telat berapa minggu gitu Ini adalah Duji BL5000 Belong time, belong to you Kotaknya kayak gini, warnanya adalah marine blue Kelebihannya, saya kurang tau yang jelas dia mengandalkan fashionnya Fashion lagi Mengandalkan desainnya, jadi desain ini fituristik sekali Ada lekungannya-lekungannya gitu Mungkin maunya ingin smartphone-smartphone terbaru ya kan Yang pada pake layar melengkung lah, full display kayak gitu Untuk spesifikasinya, saya cantumin disini Oke, sekarang mari kita buka kan Seperti biasa ada pelindung plastiknya Kita sampingin dulu, kita lihat isi di dalamnya Ada adapter dengan output 2A, ada 12Vnya Ini mendukung fast charging Masih pake micro USB, belum pake tipe C Atau type C Ada kartu garansi sama buku panduan penggunaan Yang jarang akan baca tentunya Ada SIM ejector Dan ada anti-gores Anti-goresnya kesil banget ya Padahal ini layarnya 5,5 inci kan Nggak dikasih earphone Ya, sayang sekali Dengan harga 199 dolar, harusnya dapet earphone ya kan Oke, ini dia Oh, udah pake ini, silicon case Berarti dapet juga gratis silicon case Tapi udah dipakein gitu Mungkin nggak muat di kotaknya Oke, ini dia Ada spesifikasi singkatnya lagi Dual camera Dual SIM Jadi tipenya hybrid Disini ada tombol power Tombol volume Ada warningnya Oke, baterainya nggak boleh dilepas Ini support dual SIM Tapi hybrid Kita buka aja lapisan ini Uh, shiny banget ya Ini kaca atau plastik ya Kayaknya sih ini plastik Bukan kaca Oke, di bagian depannya Ada spesifikasinya lagi 12V 2A fast charger Fast charge 5050 mAh baterai Gede banget Kamera dual 13MP 8 curve design Apa nih maksudnya Curve design-nya Saya ngerti 8 itu apa 5 Oh Hortnya kan 2.5 2.5 ya Kalau yang biasa itu Curve-nya Ini 8 mungkin kayak gitu Jadi melengkung banget 5.5 inci Full HD Dan RAM-nya 4GB Storage-nya 64GB Oke Kita buka aja Pelindung pertamanya Oh Ini anti-gores ya Anti-goresnya kecil banget Kenapa anti-goresnya Cuma segini Ini layarnya sampai sini loh Layarnya sampai sini Tapi anti-goresnya Cuma dikasih sempret Gini Ini mending gak usah aja Tanggung banget Ini gara-gara Desain melengkung 8 curve Jadi bukan 2.5 Di glass Atau Apa ini Ini Beda banget Desainnya aneh banget Anti-goresnya sampai cuman Dipasangin segini Mungkin karena Terlalu melengkung Jadi anti-goresnya Gak bisa sampai bawah sini Jadi cuman dikasih segini Aduh Oke di bagian depannya Ada kamera ini 8 megapiksel Ini gak nempel Jadi terpisah gitu Kameranya Kameranya terpisah sama layar Punya kaca sendiri Ada flashnya Earpiece Sensor proximity Dan cahaya Di bagian bawah Ini ada tombol Ternyata bukan tombol Fisik Jadi ini cuman tombol Kapasitif aja Di bagian bawah ini Bezelnya metal Ada Speaker sama Microphone Bagian kanannya Tombol power Tombol volume Bagian atas Jack Kirinya ada Sim tray Hybrid Oke Dia pengen Kayak S7H Atau Kayak hape melengkung lainnya Tapi Gagal Total Total Duji Oke udah masuk ke tampilan home screen Saya juga udah atur fingerprintnya Jadi sekalian kita coba kecepatannya Ya kan Untuk Tombol kapasitif kan gak ada di luar Adanya tombol virtual di dalam Ini temanya gelap banget ya Sampai dulu Ini gambarnya aja gak keliatan Gambar wifi Gambar sim cardnya Gambar flash Ini anti goresnya gak ganggu banget Cuman sedikit gini Nih keliatan gak Anti goresnya ini ngeganggu Gak penuh di layar Dan mengganggu Apalagi pas lagi swiping dari sini Ini ganggu banget Ini gak usah pake anti gores aja Anti gores kayak gini Kita liat udah pake Android Nougat 7.0 Dan ya Fitur-fiturnya Ada fontnya bisa kita ganti Ada temanya Ini RAMnya yang kepake 1GB Dari 4GB Storage-nya Cuman kepake 200MB doang Kecil banget ya Hebat Mudah-mudahan ini OSnya stabil ya kan Tampilan UI-nya biasa aja Gak ada yang spesial Sangat biasa Dan ini layar melengkungnya Bisa bikin Liat ini Pencahayaan saya sampai keliatan Dari sebelah sini Oke sekarang kita Liat di kameranya Kameranya ini kan dual Dual kamera belakang Apa fungsinya Kita cek Ada fitur blur Jadi Ya Background-background Jadi blur gitu Ada fitur mono Mono buat apa nih Oh Buat black and white Panorama Pro Pro-nya kita bisa atur ISO White balance Sama Ini doang Ini membukaan pro ya Fokusnya aja Gak bisa diatur Kayaknya cuma buat foto blur ini doang Kita cobain ya Saya pakai fitur blurnya Dan hasilnya Menyedihkan sekali kan Yang di blur Cuma bagian sini doang Bukan titik fokus Tapi titik yang kita pencet Pas mengambil foto Jadi ini gak bisa seluruhnya Padahal ini satu titik fokus Segini itu satu titik fokus Sama tangan saya juga Tapi yang blur Malah semuanya Yang saya pencet sedikit Nah ininya yang gak blur Mungkin softwarenya belum stabil Atau gimana Saya belain aja Terus ini HP lah Untuk kamera depan Hasilnya Merah banget Bukan merah Pucat Oke Impresi saya Ini HPnya Maksain banget Software Buat dual kameranya Belum stabil Gak bagus Desainnya aneh Ini ada lekungan yang gak jelas Gede banget Bikin gak nyaman Kalau pakai anti goresnya Mending dilepas aja langsung Untuk swipe-swap Biasa sih oke Cuman di anti gores aja Gak jelas gini Dan gak bikin bagus juga gitu Bentuknya biasa aja tetep Apa yang dia bikin kayak gini Untuk bagian belakangnya Sangat disayangkan Ini plastik Yang saya suka dari HP ini Fingerprintnya cepet lumayan Saya gak suka HP modelnya Maksain Ini baterainya gede sih 5000 mAh Tapi ini tebel Jadi wajar-wajar Tapi desainnya gak wajar 200 dolar Saya bisa dapetin HP Yang lebih bagus lagi Banyak Samsung yang 200 dolaran Bagus Xiaomi 200 dolaran Bagus Oppo Vivo Wah banyak lah 200 dolar Ini artinya 100 dolar aja Tapi gak mungkin juga ya RAM yang 4 giga Storagenya 64 giga Jadi gitu lah Saya juga bingung Mau ngomong apa tentang HP ini Jadi segini dulu Untuk video kali ini Makasih udah nonton Sampai habis Jurugan Tekno cabut Thank you gan